1 Korintus 10 ayat 13 Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan tanpa alasan, Abraham mendapat julukan Bapak Orang Percaya dalam Alkitab. Abraham taat kepada firman Tuhan walaupun segalanya serba belum jelas. Dan ia pun taat ketika Tuhan memintanya untuk mengorbankan Isaac anaknya. Padahal kita tahu, Abraham menanti selama puluhan tahun untuk mendapatkan Isaac. Sebagai pembaca, kita mungkin tidak benar-benar merasakan pergumulan dan ujian yang dihadapi oleh Abraham. Tentu merupakan hal yang sangat berat jika kita harus mengalaminya sendiri. Seperti seorang siswa yang harus mengikuti ujian sebagai bukti bahwa mereka telah memperoleh pengetahuan yang cukup untuk naik ke kelas yang lebih tinggi. Demikian juga setiap anak Tuhan akan mengalami proses dalam hidup. Bukan karena Tuhan ingin menjatuhkan kita, tetapi Dia menginginkan kita semua untuk naik kelas dalam segala aspek kehidupan kita. Karena itu, hadapilah setiap proses dan ujian dalam hidup kita dengan rasa syukur. Sebab Tuhan tahu masa depan kita. Dia tahu apa yang akan kita hadapi dan Dia telah menyediakan jalan keluar. Bahkan jauh sebelum masalah terjadi. Sekalipun proses yang harus kita jalani terasa lama dan berat, ingatlah selalu bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kita. Akan tiba waktunya, Tuhan membawa kita di atas sayapnya dan terbang melesat naik jauh lebih cepat dari yang kita pikirkan. Mengapa Tuhan seakan membiarkan Anda melalui proses yang lama dan berat? Apa respon Anda terhadap proses selama ini? Bagaimana pengaruhnya bagi Anda ketika mengetahui Tuhan senantiasa ada bersama Anda melalui proses? Bapak, kami percaya setiap proses yang kau izinkan terjadi dalam hidup kami adalah untuk kebaikan kami. Terima kasih sebab engkau Allah Immanuel yang selalu ada menyertai kami dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada saatnya kita dibawa melalui sebuah proses yang lama dan berat, tapi yakinlah bahwa Tuhan akan senantiasa ada bersama kita dan menolong kita.